Kita beralih ke informasi lain, rencana pemerintah menjadikan Natuna lokasi observasi warga Indonesia yang dievakuasi dari Wuhan, China mendapat penolokan dari warga Natuna nih deh. Yes, bahkan unjuk rasa ratusan warga Natuna tersebut berujung bentrok dengan aparat gabungan TNI dan Polri. Kericuhan antara warga dan aparat pemerintah tak terhindarkan saat ratusan warga dari berbagai elemen masyarakat dan kepemudaan di Natuna, Kepulauan Riau, unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Natuna. Warga bersikeras penetapan Natuna sebagai wilayah observasi akan sangat berbahaya bagi keluarga mereka karena lokasi observasi sangat dekat dengan wilayah pemukiman. Puncaknya pada minggu pagi, warga mendatangi Bandara Raden Sajat Natuna untuk menghadang ratusan WNI yang baru tiba dari Wuhan, China. Aksi mereka dihadang oleh pengamanan gabungan TNI-Polri. Beruntung bentrok tidak luas karena warga dapat ditenangkan oleh aparat keamanan. Tugas meyakinkan warga bahwa lokasi observasi dengan pemukiman warga sangat aman. Perlu diingat juga bahwa mereka adalah saudara-saudara kita dan mereka pada saat berangkat dari Wuhan sudah dinyatakan dalam kondisi sehat. Sudah dinyatakan dalam kondisi sehat. Apakah masih ada kerumunan masa Pak di Natuna Pak sampai saat ini? Kita akan lakukan dialog terus dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa proses yang dilakukan ini sudah memenuhi standar. Baik itu dari Kementerian Kesehatan dan juga pemilihan tempat yang cukup jauh dari pemukiman. Meski mendapat penolakan keras, evakuasi ratusan WNI asal Wuhan tetap dilaksanakan. Selanjutnya para WNI akan menjalani observasi selama 14 hari di pangkalan militer di Natuna, Kepulauan Riau. Sebelumnya, 238 warga negara Indonesia yang dievakuasi diri Provinsi Wuhan, China dengan pesawat Batik Air tiba di Bandara Hang Nadiem, Batam, Kepulauan Riau pada minggu pagi. Proses pemulangan WNI asal Wuhan ini mendapat pengawalan ketat puluhan petugas Kementerian Kesehatan. Sebelum dipindahkan ke tiga pesawat TNI Angkatan Udara, para WNI terlebih dahulu diperiksa oleh tim medis yang menggunakan pakaian khusus. Pemeriksaan meliputi suhu tubuh dan penyemprotan cairan disinfektan atau cairan pemusnah virus. Hingga saat ini korban tewas akibat virus corona menjadi 361 orang. Dan lebih dari 140 kasus terkonfirmasi menyebar ke lebih dari 20 negara di luar China, seperti Amerika Serikat, Kanada, Eropa, Asia, Australia, hingga Timur Tengah. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga secara resmi telah menetapkan status gawat darurat akibat wabah virus corona. Petrus Turnip laporkan untuk NET.